Gnb Brother ketemu lagi dengan saya Kose Udah lama saya tidak muncul dikarenakan Banyak kesibukan Banyak bikin video-video Dengan teman-teman yang lain ya Ditambah lagi ada acara Imlek Nah pada kesempatan hari ini saya kembali lagi Buat teman-teman Buat Gnb Brother tentunya Saya akan mereview senapang made in Rusia Ini senapang buatan Rusia Wow Ini senapang yang amazing Luar biasa Ataman M2 Ini senapang teman-teman Yang pecinta Tactical Saya rasa wajib memiliki senapang ini Sebentar saya akan mereview kepada teman-teman Bagaimana akurasi dan sebagainya Kita akan melihat satu persatu Nah disini menggunakan popor Yang dicat khusus Tampilan black Warna hitam Terlihat gagah Ini ataman M2 karbin Terlihat sangat gagah teman-teman Dengan popor tactical Ini popor bisa dilipat Popor bisa dilipat Dan disini Bisa disesuaikan Satu Dua Satu Dua Tiga Tiga penyesuaian Wah Ini senapang Ringan banget teman-teman Sangat cocok Digunakan Untuk berburu Wah ini Saya recommended banget Ini senapang Teman-teman Spesifikasinya Menggunakan set level Dengan rel Pikat ini 22 mili Menggunakan Magazine 12 round Dan ini senapang Sranded barrel Teman-teman Jadi peredam di dalam Senapang ini Sangat pendek ya Teman-teman Nah ini bisa dibuka Panjang laras Kisaran 29 cm Teman-teman Wah Buat Buat pecinta Penembak-penembak Di dalam mobil Gitu kan Ada tuh Teman saya Berburunya Suka di dalam mobil Nah Ini panjang Barrel Cuma 29 cm Sranded barrel Kapasitas tabung Di sini Saya anjurkan 200 bar Walaupun Di sini Kekuatannya Tertulis 300 bar Ini tabung Sangat kuat 130 cc Teman-teman Ya lumayan kecil Ini Senapang Emang buat Dituntut Buat berburu Hama-hama kecil Dan ini senapang Energinya Kisaran 24 Joule Teman-teman Nah Safety suit Di sini Safety suit Nah Di sini juga Cara memasang Magazin Magazin 12 round Ini berat Kisaran 2 kg 2 kg 2 kg Lebih sedikit Ini Menggunakan Quick fill Quick fill Senapang ini Betul-betul Enak Ini bisa Mencapai 890 fps Atau 900 fps Dengan Mimis Pelet Barakuda Match 10,65 grand Teman-teman Nah Kemarin Saya udah Bikin Review Hasil Tembakannya Khusus Buat GNB Brother Yang di luar sana Supaya Bisa Memahami Ini Senapang Akurasinya Seperti apa Dan ini Buat Longreng Teman-teman Buat Longreng Saya rasa Ini Senapang Kurang Begitu Bagus Kurang Begitu Mematikan Buat Longreng Karena Larasnya Termasuk Pendek Karbin Tapi Tapi Kalau Buat Buruan Bajing Tupai Jarak Jarak 30 40 Masih Oke Nah Ini Buat Pemburu Yang Suka Berburu Di dalam Mobil Cuma Hati-hati Ini Kalau Di dalam Mobil Enak Bawanya Bisa Kayak Gini Pas Ada Buruan Kayak Gini Cuma Mesti Hati-hati Sering Ketembak Itu Kaca Mobil Oke Tanpa Berlama-lama Lagi Kita Akan Saksikan Video Saya Buat Review Akurasi Dan Velocity Buat Teman-teman GNB Brother Pakai Help Help You You Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton